Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu para pecinta dan para subscriber perjalanan batin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama istri dari Sunan Gunung Jati ya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hitayatullah itu ternyata tidak hanya memiliki satu istri saja selama ini mungkin banyak masyarakat yang mengetahui kalau istri dari Syekh Syarif Hitayatullah atau Sunan Gunung Jati itu hanya Nyai Pakungwati ya Nyai Pakungwati itu merupakan kakak sepupunya sendiri Sunan Gunung Jati waktu pertama kali menginjak Pulau Jawa tepatnya di Tegal Pupuk atau Ujung Kulon kalau zaman sekarang lebih dikenal dengan nama Banten pada saat itu beliau baru berumur sekitar 20 tahun atau pada tahun 1470 Masehi kedatangan pertama kali Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hitayatullah itu sengaja datang bersama adiknya yaitu Syarif Nurullah dengan pengawalan ketat dari pasukan dari kerajaan Mesir pada saat itu beliau sempat bertemu dengan sang yang siro atau ayah dari Nyai Kaunganten setelah mendapat petunjuk dari sang yang siro Syarif Hitayatullah dan adiknya pun menyusuri dari jalan menuju Cerebon untuk bertemu dengan ramawaknya yaitu Pangeran Cakrabuana atau lebih terkenal lagi dengan nama Pangeran Walang Sungsang setelah bertemu dengan Pangeran Cakrabuana Sunan Gunung Jati dan adiknya serta bala tentara yang dibawa itu sempat menetap dalam waktu yang lama sebelum memutuskan kembali ke kerajaan campah untuk menemui kedua orang tuanya Syarif Hitayatullah adalah anak pertama dari pasangan Syarif Abdullah Um Datuddin yang merupakan seorang raja dari kerajaan Mesir dan ibundanya bernama Nyaira Rasantang yang setelah naik gaji berubah nama menjadi Syarifah Mudaim sebelum kembali bertemu dengan kedua orang tuanya Syarif Hitayatullah sempat singgah terlebih dahulu di salah satu kerajaan di daratan Cina dinasti Ming di kerajaan inilah Syarif Hitayatullah itu bertemu dengan ongtin yang kelak nantinya akan dijadikan istri oleh Syarif Hitayatullah pada perjalanan pulang Syarif Hitayatullah yang sebelumnya datang ke Tanah Jawa dengan menggunakan jalur laut yaitu melewati Samudra Hindia dan masuk ke Selat Sunda itu sengaja mengubah rutenya yang dianggap paling dekat yaitu melewati Selat Malakah selang beberapa tahun kemudian setelah ayahnya meninggal dunia Syarif Hitayatullah beserta ibunya Syarifah Mudaim memilih untuk kembali ke Tanah Jawa atau Cerbun untuk membantu uaknya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan menggunakan jalur laut yakni dari Gujarat melewati Selat Malakah kapal yang ditumpangi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hitayatullah pun sampai ke pelabuhan Muarajati sesampainya di Jerebon Syarif Hitayatullah kemudian dinikahkan oleh waknya yaitu Pangeran Cakrabuana dinikahkan dengan putrinya yaitu Nyai Pakungwati itulah kenapa yang sampai dengan saat ini yang terkenal istri dari Sunan Gunung Jati adalah Nyai Pakungwati Nah selanjutnya siapa-siapa nama-nama dari istri-istrinya Syarif Hitayatullah yang pertama adalah Nyai Mas Bebedan dengan Nyai Mas Bebedan ini beliau tidak memiliki keturunan sedangkan istri yang yang kedua yaitu Nyai Kawungaten dengan istri kedua ini beliau dikaruniai anak yang pertama adalah Ratu Wanaon dan yang kedua adalah Pangeran Sebakingkin atau lebih dikenal dengan nama Maulana Hasanuddin lanjut ke istri yang ketiga barulah menikah dengan Ratu Pakungwati tetapi sayangnya saat menikah dengan Ratu Pakungwati beliau tidak memiliki keturunan dan istri yang keempat adalah Nyai Mas Rorojati dengan Nyai Mas Rorojati ini beliau dikaruniai anak yang pertama adalah Pangeran Jaya Kelana dan yang kedua adalah Pangeran Brata Kelana tapi yang pertama yaitu Pangeran Jaya Kelana ada juga yang menyebutnya Pangeran Jaya Lelana bukan Kelana tapi Lelana dan istri yang kelima yaitu Putri Ongtin dengan Putri Ongtin ini beliau dikaruniai anak yaitu Pangeran Arya Kuningan sedangkan istri yang keenam yaitu Roro Tepasan dengan Roro Tepasan ini Syekh Sarif Fitayatullah atau Sunan Gunung Jati diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa dua orang anak yang pertama adalah Ratu Ayu Wanguran dan yang kedua adalah Pangeran Pasarean itulah nama-nama dari istri Sunan Gunung Jati yang diambil sumbernya dari inyuscerbon.id yang mempublikasikan adalah Dede Kurniawan semoga bisa bermanfaat semua untuk saudara-saudaraku sekalian Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!